Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah kota Probolinggo dan petugas gabungan dipelitar melakukan sidak makanan dan minuman di sejumlah toko dan sualayan. Petugas ingin memastikan kelayakan makanan dan minuman yang dijual untuk masyarakat. Ada tiga sualayan di kota Probolinggo yang disidak oleh petugas gabungan dari DINGAS, P2KB, Dinas Pertahanan, dan DKUP. Sidak ini difokuskan pada pengecekan tanggal produksi dan masa keadaan luar sa makanan dan minuman kemasan termasuk oposisi dan informasi makanan yang dijual serta parsel yang dijual untuk kebutuhan lebaran. Dari sidak, petugas mendapati sejumlah produk yang tidak terdapat tanggal produksi. Petugas juga mendapati beberapa kemasan makanan dan minuman yang rusak atau penyok yang berada di etalase. Dari temuan ini, pengelola sualayan diminta mengganti makanan dan minuman tersebut dengan yang baru. Kemudian, petugas gabungan dari Satpol PP dan DINAS Kesehatan Kota Blitar menggelar razia ke sejumlah sualayan dan toko modern. Petugas langsung memeriksa makanan dan minuman yang dipajang di etalase toko. Bahkan, petugas juga membongkar beberapa paket parsel untuk memastikan makanan dan minuman layak dikonsumsi. Dalam razia kali ini, petugas gabungan menemukan beberapa makanan dan minuman yang dianggap tidak layak konsumsi, lataran kemasan yang rusak atau penyok. Selain itu, petugas juga mendapati beberapa makanan yang diduga sudah kadaluarsa dan menyalahi izin edar. Terima kasih telah menonton!